PANSIR S-1 Sistem pertahanan udara PANSIR S-1 adalah sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah yang dikembangkan oleh Perusahaan Pertahanan Rusia, KBP Instrument Design Bureau. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai PANSIR S-1. PANSIR S-1 dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman udara dan permukaan dalam jarak pendek dan menengah. Ini mencakup serangan pesawat jet, helikopter, rudal jelajah, dan drone. Sistem ini menggabungkan senjata artileri dan rudal untuk memberikan respon serba tugas terhadap ancaman berbagai jenis. PANSIR S-1 memiliki konfigurasi modul yang fleksibel termasuk senjata artileri dan sistem rudal permukaan ke udara. Senjata artileri melibatkan meriam 30 mm yang dapat menembakkan proyektil berkecepatan tinggi. Sementara itu, sistem rudal dilibatkan untuk menargetkan dan menyerang ancaman di udara. Sistem senjata PANSIR S-1 mencakup meriam gatling 30 mm dengan kecepatan tembak tinggi. Meriam ini efektif terhadap target udara yang cepat dan dapat menghasilkan tembakan berkecepatan tinggi. PANSIR S-1 dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara dengan berbagai jenis. Ini termasuk rudal jarak pendek dan menengah untuk mengatasi ancaman berbeda, termasuk rudal jelajah dan pesawat udara. Sistem ini dilengkapi dengan radar multifungsi yang mencakup radar pemantau target dan radar pengawas lingkungan. Sistem sensor termasuk perangkat optik elektronik untuk melacak dan mengidentifikasi target. PANSIR S-1 dirancang untuk bisa beroperasi di berbagai lingkungan, termasuk medan tempur yang berbeda. Sistem ini memiliki kemampuan manuver yang baik dan dapat ditempatkan untuk memberikan perlindungan di area tertentu. Sistem ini memiliki tingkat otomatisasi yang tinggi, termasuk kemampuan otomatisasi api untuk mendeteksi, mengenali, dan menargetkan ancaman secara otomatis. Ini memungkinkan respons cepat terhadap ancaman udara yang muncul. PANSIR S-1 telah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia dan beberapa negara mitra. Sistem ini telah terlibat dalam operasi tempur dan telah terbukti dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman udara dan permukaan yang kompleks. Sistem ini terus mengalami pengembangan dan pembaruan untuk mempertahankan relevansinya dalam menghadapi ancaman udara yang semakin maju. Varian-varian baru dan peningkatan teknologi terus diintegrasikan ke dalam PANSIR S-1. Terima kasih telah menonton!